Nyamuk adalah hewan serangga Nyamuk mempunyai dua sayap bersisik, tubuh yang langsing, dan enam kaki panjang Antar spesies berbeda-beda tetapi jarang sekali melebihi 15 mm Dalam bahasa Inggris, nyamuk dikenal sebagai mosquito Berasal dari sebuah kata dalam bahasa Spanyol atau bahasa Portugis yang berarti lalat kecil Penggunaan kata mosquito bermula sejak tahun 1583 Di Britannia Raya, nyamuk juga dikenal sebagai gunats Pada nyamuk betina, bagian mulutnya membentuk probosis panjang untuk menembus kulit mamalia Atau dalam sebagian kasus burung atau juga reptilia dan amfibi, untuk mengisap darah Nyamuk betina memerlukan protein untuk pembentukan telur Dan oleh karena diet nyamuk terdiri dari madu dan jus buah, yang tidak mengandung protein Kebanyakan nyamuk betina perlu mengisap darah untuk mendapatkan protein yang diperlukan Nyamuk jantan berbeda dengan nyamuk betina, dengan bagian mulut yang tidak sesuai untuk mengisap darah Agak rumit nyamuk betina dari satu genus, Toxorhenchites, tidak pernah mengisap darah Larva nyamuk besar ini merupakan pemangsa jentik-jentik nyamuk yang lain Telur-telur nyamuk membutuhkan protein yang terdapat dalam darah untuk berkembang Fase perkembangan nyamuk dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa sangat menakjubkan Telur nyamuk biasanya diletakkan pada daun lembab atau kolam yang kering Pemilihan tempat ini dilakukan oleh induk nyamuk dengan menggunakan reseptor yang ada di bawah perutnya Reseptor ini berfungsi sebagai sensor suhu dan kelembapan Setelah tempat ditemukan, induk nyamuk mulai mengerami telurnya Telur-telur itu panjangnya kurang dari 1 mm, disusun secara bergaris, baik dalam kelompok maupun satu persatu Beberapa spesies nyamuk meletakkan telur-telurnya saling berdekatan membentuk suatu rakit yang bisa terdiri dari 300 telur Selesai itu, telur berada pada masa periode inkubasi, pengeraman Pada periode ini, inkubasi sempurna terjadi pada musim dingin Setelah itu larva mulai keluar dari telurnya semua dalam waktu yang hampir sama Anak nyamuk atau untuk sampai siklus pertumbuhan ini selesai secara keseluruhan Larva nyamuk akan berubah kulitnya sebanyak 2 kali Selesai berganti kulit, nyamuk berada pada fase transisi Fase ini dinamakan fase pupa Pada fase ini, nyamuk sangat rentan terhadap kebocoran pupa Agar tetap bertahan, sebelum pupa siap untuk perubahan kulit yang terakhir kalinya 2 pipa nyamuk muncul ke atas air pipa itu digunakan untuk alat pernapasan Nyamuk dalam kepompong pupa yang cukup dewasa dan siap terbang dengan semua organnya Seperti antena, belalai, kaki, dada, sayap, perut, dan metu besar yang menutupi sebagian besar kepalanya Lalu kepompong pupa disobek di atas Tingkat ketika nyamuk yang telah lengkap muncul ini adalah tingkat yang paling membahayakan Nyamuk harus keluar dari air tanpa kontak langsung dengan air Sehingga hanya kakinya yang menyentuh permukaan air Kecepatan ini sangatlah penting, meskipun angin tipis dapat menyebabkan kematiannya Akhirnya, nyamuk tinggal landas untuk penerbangan perdananya setelah istirahat sekitar setengah jam Julek starsalis bisa menyelesaikan siklus hidupnya dalam tempoh 14 hari pada 20 derajat Celcius Dan hanya 10 hari pada suhu 25 derajat Celcius Sebagian spesies mempunyai siklus hidup sependek 4 hari atau hingga 1 bulan Larva nyamuk dikenal sebagai jentik dan didapati di sembarang bekas berisi air Jentik bernafas melalui saluran udara yang terdapat pada ujung ekor Pupa biasanya seaktif larva, tetapi bernafas melalui tanduk torakis yang terdapat pada gelung torakis Kebanyakan jentik memakan mikroorganisme, tetapi beberapa jentik adalah pemangsa bagi jentik spesies lain Sebagian larva nyamuk seperti yaomi yang hidup dalam keadaan luar biasa Jentik-jentik spesies ini hidup dalam air terkenan dalam tumbuhan epifit atau di dalam air terkenan dalam pohon periuk kerat Jentik-jentik spesies genus deino cerites hidup di dalam sarang ketam sepanjang pesisir pantai Terima kasih telah menonton!